Hai semua, nama gue Ewing dan terimakasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo. Mulai dari hantu dirumah sakit jiwa sampai ke penampakan yang benar benar mengerikan nih, berikut adalah 5 cuplikan vlog mengerikan dari para youtubers bagian ke 14. Setelah pesan pesan berikut ini. 5. Patung Misterius Kalau lo belajar psikologi ya, lo udah paham bahwa rumah sakit jiwa itu memang menyimpan berbagai macam sejarah gelap. Begini, dibandingkan ilmu kedokteran medis, ilmu psikologi itu masih terbilang mudah. Psikologi juga sampai saat ini tuh masih terus dikembangkan dan dalam proses perkembangannya, itu terkadang membutuhkan tumbal. Dulu, untuk mengetahui tentang kejiwaan manusia dibutuhkan semacam percobaan, singkatnya ya trial dan error. Dan terkadang percobaan yang dilakukan itu tidak manusiawi dan beberapa ada yang menyebabkan cacat jiwa atau kematian. Maka dari itu, rumah sakit jiwa yang udah tua nih, kalau dihantui itu bukanlah hal yang aneh. Salah satu cerita mengenai rumah sakit jiwa yang dihantui adalah rumah sakit toele di daerah utah Amerika Serikat. Jadi, ada youtubers nih ya yang bernama Ogden Paranormal yang mengeksplorasi rumah sakit jiwa yang katanya berhantu. Ketika dia mengeksplorasi rumah sakit jiwa ini, mereka menemukan berbagai macam peralatan kesehatan yang sudah terbengkalai. Di satu sisi juga, mereka menemukan patung mengerikan yang sekiranya gak seharusnya ada di situ. Patung ini cukup creepy, tapi gue mau lo fokus ke hal lain selain patung ini. Siapin diri lo, gue mau lo perhatiin videonya berikut ini. Seperti yang lo liat ya, pas kameramennya mengarahkan kamera ke arah patung ini, di situ muncul bayangan hitam yang mirip dengan orang di cermin di samping patungnya. Ketika mereka membahas video ini nih ya, seharusnya di sudut ini tuh gak semestinya ada bayangan. Setelah ditelaah lebih lanjut, bayangan ini ternyata mirip orang. Pas si kameramen mengarahkan kameranya ke cermin, tau-tau bayangannya itu mulai menghilang sendiri. Jujur lah, ini patung ini ngeri banget. Ini kenapa sih ada patung kayak gini di rumah sakit jiwa ini kayak... Wah ini patung aneh, kayak gak masuk akal. Terus ini juga bayangannya siapa? Sedikit cerita ya, katanya sih ya, katanya gue gak tau bener atau enggak nih ya. Katanya, makhluk halus itu suka banget bersemayam di lukisan atau patung. Apakah, jangan-jangan, bayangan hitam ini, ini adalah penunggu dari patung yang mengerikan ini. Sebagai mana yang lo tau ya, review worst teknologi seperti David Gadgetin, Tangan Belang, dan kawan-kawan lainnya, semua pasti melakukan sedikit eksperimen terhadap gadget yang sedang direview. Misalnya, mencoba ketahanan dalam air atau membuktikan layar handphone itu yang tidak tergores. Mereka rela merebus hapenya atau bahkan menggores hapenya pakai obeng, pakai bor gitu. Pokoknya dibuat, ini bener gak sih hapenya sesuai dengan yang diklaim sama si mereknya? Salah satu akun Youtube yakni yang bernama Techrex mengupload video untuk menguji ketahanan dari sebuah handphone keluaran baru. Ya gak baru-baru banget sih ya, iPhone 11 Pro. Nah, dia tuh menggantungkan iPhone 11 Pro ini ke drone dan menjatuhkan handphonenya tersebut ke sebuah kawah panas yang bernama Diana Spongehole. Diana Spongehole ini juga sering dijuluki kawah iblis ya di daerah Nevada dan suhu airnya itu panas banget bahkan sekitar 140-170 Fahrenheit. Ketika percobaan pertama, handphonenya itu dinyalakan, direkod dulu, terus dijatuhin. Hasilnya adalah handphonenya terjatuh tanpa goresan dan handphonenya itu bisa merekam video dengan sempurna di dalam keadaan air. Namun ketika percobaan kedua dilakukan, terdengar sesuatu yang janggal. Jadi pas udah dijatuhin, diambil, ditonton lagi videonya, itu ada suara teriakan orang di dalam air. Gua mau lo perhatiin nih, dengerin baik-baik videonya. Ok, round two guys, my personal iPhone 11 Pro. Let's get it up in the air. That was close. Three, two, one. There it goes, down in the water. Terdengar ya, seperti ada suara teriakan di video tersebut. Gua coba perjelas lagi nih ya suaranya supaya lo bisa denger. Gua rasa sih ya bisa aja nih suara yang dihasilkan ini merupakan bagian dari hape yang nyentuh air. Terus ketika dalam air kayak suara-suara air gitu lah. Tapi kok suaranya kalau didengar-dengar lagi ya kayak suara teriakan. Terus juga kenapa suaranya muncul di percobaan kedua? Pas di percobaan pertama malah gak ada. Nah, ini apa jangan-jangan kawah iblis itu emang punya arti bahwa beneran ada iblis di dalamnya? Atau mungkin ada penunggu? Atau mungkin pernah ada mayat yang dibuang di dalam sini terus akhirnya menghantui kawah iblis? Who knows? Tapi yang jelas sih menurut gua, ini tuh bukan suara air tapi beneran kayak suara teriakan. Salah satu genre yang cukup baru di dunia youtube adalah youtubers yang membahas hewan-hewan liar. Mereka biasanya kayak menangkap, mengawasi, memperhatikan dan juga menjaga berbagai macam hewan liar yang ada di dalam alam gitu sambil dibuat vlognya. Mereka biasanya juga rela melakukan penelusuran. Penelusuran ini itu bertujuan untuk mencari hewan atau reptil tertentu yang biasanya dianggap langka atau susah ditemukan. Jadi kayak mencari setan tapi ini mencari hewan jadinya. Hunting hewan. Apa jadinya kalau penelusuran yang tadinya niatnya mencari hewan, malah yang ditemuin adalah hantu? Dari video youtubenya Catch The Male Fishing, Zack melakukan sebuah penelusuran di tempat yang dia sebut sebagai underground abandoned city atau kota bawah tanah yang terbengkalai. Penelusurannya ini dia lakukan untuk mencari keberadaan ular piton yang mempunyai habitat di tempat lembab dan hangat seperti tempat ini. Namun, Zack merasa ada yang mengikutinya di belakang dan menemui hal yang sangat aneh saat melakukan penelusuran tersebut. Nah, gue mau lo pasang baik-baik mata lo karena ini penampakannya jelas banget. nice, panik Easy Map wish me luck guys I gotta shut off my leg, I don't know what's going on. Terima kasih telah menonton Yang terdengar sangat keras dan beberapa kali nih Mungkin sih ya itu cuma suara gaung Karena dia di bawah tanah, banyak tembok, suaranya mantul atau mungkin suara air yang mengalir di bawah sana Tapi gak lama muncul penampakan di belakang tubuhnya Seperti yang lo lihat ya Ada sosok laki-laki yang berdiri di sebuah ruangan nih melihat ke arah Zack dari kegelapan Diketahui, Zack menemukan sosokannya tersebut ketika dirinya mereplay keseluruhan video Gue mikirnya nih ya, kenapa ada orang yang gak dikenal pake alat bantu penerang kayak pake seragam gitu Seperti senter terus juga helm mungkin ya Itu berada di bawah tanah kayak gini Ini aneh nih ya Apalagi ini orang tuh gak nyapa tapi cuma muncul doang Kan kalau petugas mungkin petugas maintenance atau security ketemu orang di bawah tanah pasti kayak nanya dong kayak eh lo ngapain disini gitu Tapi ini cuma muncul doang gak ngapa ngapain gak ada interaksi Nah apakah ini memang petugas maintenance atau penghuni yang ada di tempat itu? Kedua rumah sakit berhantu Mau tau gak tempat tempat yang hantunya itu banyak banget? Kuburan, gunung, dan yang ketiga adalah rumah sakit nih Video ini berlatarkan tempat di South Pittsburgh Hospital di Tennessee Salah satu rumah sakit rumah yang paling berhantu di Amerika Kebetulan nih ada youtuber yang favorit gue banget yaitu FrankroTV yang salah satu vlogger explorer yang keren parah lah dia keren parah sampe cadel gue ya keren parah dia karena dia menjelajahi berbagai macam rumah sakit dan juga kuburan pokoknya tempat tempat angker yang katanya berhantu Nah, banyak kejadian aneh dan mengerikan terjadi kepada dirinya ketika mengeksplorasi tempat ini Salah satu momen yang paling mengerikan adalah ketika dia sampai di sebuah lorong gelap yang di ujung lorongnya itu ada mainan anak anak mainannya ini itu berupa kuda kudaan gitu yang goyang goyang Nah, ini nih lorong gelap ada mainan anak kecil kuda kudaan gue mau lo perhatikan baik baik nih ya ke kuda kudaan itu dan itu berada di sebuah lorong apa yang di luarong? apa yang di luarong? itu suara? 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 gelap rumah sakit ini mainan kuda kudaan yang biasanya dipakai buat anak kecil ya tiba tiba itu nyala dan bergerak dari tempat sebelumnya Franko ini percaya bahwa ada roh yang menempati rumah sakit ini nah gimana menurut lo nih ya apakah benar ini tuh murni akibat hantu atau roh atau penunggu yang ada disana? well mungkin ya mungkin roh dulunya adalah pasien dirumah sakit itu atau mungkin yang masih kecil terus meninggal dunia dan terjebak dirumah itu dan akhirnya menghantui rumah sakit itu atau ini hanya sekedar settingan? gini loh ya gue sering banget nih ya main game horror dan biasanya nih kalau udah ada lorong gelap kayak gini terus tau tau di ujung itu ada kuda kudaan pasti bakalan jumpscare disatu sisi ini creepy tapi disatu sisi apakah ini real? pertama kuntilanak di gedung kosong kuntilanak seperti yang gua selalu bilang berkali kali ya kuntilanak merupakan hantu yang selalu ada di setiap belahan dunia kali ini di meksiko kuntilanak disebut sebagai la lorona dan ini adalah cerita sekaligus video mengenai penampakan la lorona video yang didapat dari akun youtube edder hernandez memperlihatkan penelusuran yang dilakukan oleh timnya ke daerah meksiko bernama bajos de mimiahua masyarakat disana meyakini bahwa la lorona itu tinggal di sebuah bangunan terbengkala yang ada di tempat itu mereka berkata disana sering melihat penampakan hingga suara perempuan yang berteriak di malam hari dari bangunan tersebut ketika edder hernandez dan timnya melakukan penelusuran kebangunan yang dimaksud oleh masyarakat disana ya hal hal menyeramkan mulai terjadi gua mau lo liat videonya beuh ini nih wah parah jelas banget sih nih gua bingung jelasin apa gimana nih asli kuntilanak atau apa janghara Iroh eta jos montu gana kas casa aku berbual oh Aku, aku, aku. Aku tak berdiri, aku tak berdiri. Aku tak berdiri. A LA VERGA, A LA VERGA, A LA VERGA. A LA VERGA, A LA VERGA, A LA VERGA. A esta chingada. Tranquilo, tranquilo. Kueju, tranquilo. Allá arriba, allá arriba gritaron, güey. Algo había arriba, ya lo vi también. Seperti yang lo liat ya Pas di detik ini Itu terdengar suara teriakan perempuan Ketika senternya menyoloti Ke arah lantai dua Ada sosok yang terlihat Berdiri terus bertumpah Itu pada dinding kiri kanannya Jelasnya teriakan itu seperti kayak Mengusir keberadaan mereka tuh Dan tim timnya Sosoknya ini pun bertindak agresif dengan melompat ke dekat Timnya Adder Menurut keterangan yang ada di video nih ya Bangunan itu tidak ditempati dan juga terbengkalai dalam waktu yang lamba Penampakan sosok ini itu memang sangat jelas Begitupun dengan suara teriakannya Apakah ini emang La Lorona Atau Stuneman gitu Yang Yang apa ya Orang yang bertingkah seperti kuntilanak terus lompat dari atas ke bawah Tapi Lompatannya itu tuh Wanjir lah Serem Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD Karena akan ada banyak banget video video seram mengerikan lainnya Makanya itu subscribe dan nyalain notifikasinya Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di video malam jumat selanjutnya Good night Good night Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya